Perhelatan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas kembali digelar tahun ini. Sejumlah penawaran menarik diberikan pada gelaran kelima Harbolnas tersebut, termasuk penawaran diskon belanja hingga 95%. Harbolnas tahun ini akan diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 12 hingga 14 Desember mendatang. Selain diskon besar-besaran, ada juga promo buy one get one, hingga fasilitas pengiriman bebas biaya untuk sejumlah produk ke seluruh wilayah di Indonesia. Hari Belanja Online Nasional merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan bersama-sama oleh sejumlah e-commerce atau situs belanja online. Pelaksanaan Harbolnas dilakukan untuk mendorong dan mengedukasi masyarakat mengenai kemudahan berbelanja secara online. Harbolnas tahun ini diikuti oleh 211 peserta e-commerce. Belanja online memang menawarkan kemudahan-kemudahan dibandingkan berbelanja secara langsung di toko. Namun, konsumen harus lebih selektif dan berhati-hati dengan resiko berbelanja online. Konsumen harus tahu betul barang yang diakses sudah tepat, mulai dari nama domain hingga tersedianya akses pengaduan. Hal itu penting bila ada kemungkinan barangnya bermasalah atau barangnya belum dikirim. Kebanyakan dari pengaduan konsumen yang berbelanja secara online adalah terkait proses refund atau pengembalian uang yang sulit. Misalnya, barang yang dipesan atau tidak sampai dan memproses refund itu sulit dan lama. Atau barang yang dipesan tidak sesuai atau barang yang dipesan mengalami kerusakan. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa hari ini Lansok akan membahas mengenai topik cermat belanja online. Dan bersama kita sudah hadir, Veronica. Ini ada narasumber Alvin Aulia Akbar, Head of Partnership and Communication dari mataharimall.com dan juga ada Mas Abdul Basit, staff pengaduan dan juga hukum dari YLKI. Selamat datang Mas Alvin, Mas Basit. Ini bahas tentang online shop ya? Online shop, kita perempuan pasti senangnya belanja. Apalagi kalau online shop kan mempermudah kita effortnya nggak terlalu besar untuk keluar rumah, praktis kalau ingin belanja. Jiduran aja. Udah gitu langsung tagihan langsung gitu. Nanti urusannya mau billing. Ini ke Mas Alvin dulu. Ini Harbolnas ini kan sudah berlangsung dari tahun 2012, artinya sudah 4 tahun lah ya sampai dengan sekarang. Nah, yang membedakan mataharimall.com sekarang untuk Harbolnas kali ini dengan tahun-tahun sebelumnya apa promosi yang membedakannya, Mas? Oke, jadi yang membedakan mataharimall.com untuk Harbolnasnya itu sendiri adalah kita memberikan bukan cuma sekedar diskon atau promo tapi kita juga berdonasi. Oke, ada chartinya ya? Betul. Jadi di mataharimall.com nanti pada saat tanggal 12 Desember which is itu besok sampai dengan tanggal 14 Desember tentunya kita ada promo-promo menarik kayak misalkan diskon sampai 99% terus kita juga ada namanya kita 12 Crazy Deals gitu, 12 Crazy Deals ini nanti kalau misalkan Oh, kurang crazy ya ya? Betul, 99% kurang. Ada yang lebih crazy lagi. Ada lagi. Jadi kalau misalkan pemirsa ada yang suka nonton bioskop gitu apalagi sekarang sudah mau akhir tahun, mau liburan itu kita jual dengan harga 12 ribu aja. Harga tiketnya? Harga tiket bioskopnya 12 ribu. Terus kalau misalkan mau menikmati liburan misalkan sama keluarga atau sama yang lain itu langsung ada potongan diskon langsung. Oke. Gitu. Nah, yang membedakan kita yang tadi saya bilang bahwa nanti ada kayak misalkan pelanggan gitu ya atau calon customer itu bisa beli harganya 12 ribu itu untuk mendapat surprise gift dari familia. Familia itu kita sebutnya karyawannya mataharimall.com. Oke. Nah, nanti ketika misalkan mereka bayar 12 ribu itu untuk yang surprise gift itu 12 ribunya kita sumbangkan untuk korban gempa Aceh. Wow, jadi kita berbelanja sekaligus berdonasi. Betul. Tidak ada yang namanya bukan guilty pleasure juga jadinya. Iya. Karena kita berbelanja ternyata harus berdonasi juga. Betul. Iya, betul. Nah, tapi kalau berbicara mengenai hari belanja online nasional ini kan tidak hanya mataharimall.com dong pasti banyak ada beberapa brand-brand lain yang kita tahu gitu kan. Iya. Kemudian pastinya saling bersaing untuk merebut hati pembeli yang mana nih yang kalau mataharimall.com sendiri ada nggak sih atau percaya diri nggak sih dengan yang sekarang promosinya ini jauh lebih bagus dari online shop line atau memang sebenarnya persaingannya sangat ketat untuk pelaksanaan pas hardball nasnya itu. Betul. Jadi persaingannya memang sangat ketat gitu seperti dibilang di awal bahwa hardball nas tahun ini itu diikuti dua belas sorry, 200 plus e-commerce di Indonesia. Tapi mataharimall.com sebenarnya cukup percaya diri gitu untuk bisa menarik hati para pelanggan. Kenapa kita bilang gitu? Karena kita persiapannya sebenarnya kita udah mulai hardball nas ini dari sebulan yang lalu dari tanggal 11 November. Oke. Jadi kita udah Sudah ada pelaksanaan diskon-diskon? Sudah gitu. Jadi 11 November yang pas single day itu itu sampai nanti puncaknya tanggal 12 Desember. Jadi setiap minggu itu kita ada promo-promo menarik. Gitu. Jadi plus itu plus ditambah puncaknya lagi. Jadi kalau di total puncak itu mungkin pada saat 12 Desember sampai dengan 15 Desember kita mungkin akan ada 5 promo besar gitu. Tadi yang saya bilang 12 crazy deals terus diskaun 99 persen terus free atau bebas ongkos kirim. Oke. Free ongkos ya? Itu untuk seluruh Indonesia pengirimannya? Betul. Bebas ongkos kirim? Iya. Oke. Terus ditambah lagi ada kalau misalkan kita kan kerjasama dengan Matahari Department Store gitu ya Matahari Store itu semua barangnya harganya 12 ribu. Jadi semuanya serba 12. Oh oke. Gitu. Tanggal. Oke karena tanggal 12 gitu ya maksudnya. Iya betul. Tanggal 13 naik gitu? Enggak. Karena kan sebenarnya Harbonas itu identik dengan 12 Desember dengan angka 12 jadi kita promonya di mataharimau.com serba 12 gitu. Oke oke. Ini menarik sekali ya apalagi memang Harbonas itu hari yang ditunggu mungkin para kaum perempuan khususnya kaum hawa yang senang dia belajar. Kok lihat saya sih? Terus saya kaum kamu senang belajar online. Iya jadi itu dimana masyarakat bisa menikmati banyak diskon jadi tidak perlu juga membuang ongkos taksi misalnya ya atau transport tapi sudah bisa berbelanja tapi Dora ternyata banyak juga keluhan ada juga keluhan pasti dari para konsumen yang belajar online kita tanya ke mas Basit biasanya apa yang ditemui paling banyak mas? Pengaduan paling banyak terlebih masalah hari belanja online nasional ya tahun lalu juga meningkat cukup tajam oleh karenanya sebagai LPKS yang perlindungan konsumen kami menyampaikan bahwasannya masalah yang cukup penting adalah misleading information informasi yang menipu atau mengelabui bahwasannya kita harus ketahui diskon ini apakah memang harganya segitu atau memang ditinggikan terlebih dahulu kan seperti itu kemudian untuk masalah-masalah yang lain adalah masalah sistem mereka apakah sistem mereka itu sudah siap untuk melayani pelanggan yang cukup banyak sehingga tidak sedikit tidak jarang transfer yang sudah terkirim namun dikatakan belum diterima sehingga itulah yang prosesnya menjadi disput atau sengketa refundnya sulit bahkan kita menghubungi itu harus berkali-kali dan akhirnya kita melupakan begitu saja intinya seperti itu oleh karenanya kita tidak dilarang untuk melakukan transaksi online terlebih banyak sekali diskon yang ada tapi sebagai konsumen kita harus cerdas kita harus sebijak membeli sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai dengan keinginan Mas Basit permasalahan yang timbul itu setiap tahun hampir sama atau berbeda-beda Mas? ya sama sama sekali sama gitu kan pertama gini pertama dari istilahnya pembatalan sepihak atau barang tidak sesuai barang tidak dikirim kemudian timbul lah proses istilahnya penyesaian sengketa proses refundnya ataupun proses bagaimana menyelesaikan barang itu dikirim pakai biaya siapa kemudian masalah yang lainnya adalah kalau memang tidak bisa dihubungi online shopnya ini kita lagi kemana kan seperti itu sedangkan kita ketahui di penyesaian sengketa penghidungan konsumen ada yang namanya BPSK Badan Penyesaian Sengketa Konsumen namun kita harus ketahui BPSK terbatas sedangkan pengaduan cukup banyak kalau bisa dibayangkan di tahun ini saja di 2016 di pengaduan ILKI belanja online masuk ke dalam 3 besar yang sebelumnya tidak pernah masuk ke dalam 10 besar gitu kan oleh karanya konsumen harus hati-hati kita dipermudah tapi harus selektif lah dalam memilih atau melakukan belanja online jangan sampai kalap gitu ya kemudian lupa membaca beberapa peraturan atau rules yang ada gitu ya memang kalau untuk dari analisis kami ya dari pengaduan yang ada mereka itu dari karena keinginan dulu ya bukan karena kebutuhan maka prinsip kehatian-hatiannya menurun sehingga yang penting barang saya pengen pakai cepat gitu kan pengen barang cepat sampai sedangkan untuk prinsip kehatiannya tidak contoh membandingkan harga dia sangat tergiung tergiung dengan diskon tergiung dengan promo dan baikkan tadi kan sampai 90% sehingga prinsip kehatiannya tidak ada jadi dia tidak sempat juga mungkin buat meng-compare membandingkan harganya atau bahkan melihat siapa sih penjualnya kan seperti itu itu yang cukup harus menjadi perhatian oke baik ini menarik ya karena ternyata bahwa kemudahan yang ditawarkan juga memberikan kesulitan yang lain jadi ini harus hati-hati juga nanti kita akan bahas harusnya hati-hati seperti apa nih apalagi yang keinginannya lebih besar kan dan kira-kira dari matanemol.com sudah mengantisipasi nggak sih hal-hal seperti itu pemirsa juga bisa ikut berinteraktif bersama kami disini membahas mengenai topik yang kita bahas tapi jangan belajar online disini ya karena nggak ada barangnya kami kembali saya judah